Intro Assalamualaikum lor ketemu lagi dengan mas Koprot kali ini saya akan menunjukkan hasil dari tutorial mas Koprot ini ada penampakan satu tampah pentol ayam saya tidak mengvideokan proses penggilingannya soalnya ini menggiling di pasar dan tadi tidak juga mengvideokan pas proses pemikinannya mari kita lihat ini teksturnya cukup kenyal saya pakai pengenyal dengan bahan baking powder untuk takarannya sendiri saya menggunakan 4 kg ayam bagian dada terus untuk tepungnya 500 gram tepung eh 600 gram tepung tapioca dan 300 gram tepung sagu dan juga bawang merah goreng 4 butir telur penyedap masako garam bawang merah bawang putih goreng bawang putih terus pokoknya ini dia penampakannya pentol ayam dari mas Koprot ini pokoknya lumayan mantep lor cocok buat hidangan hidangan yang berkuah seger-seger ini sedang proses pematangan barusan selesai mengebentuknya mencocot-mencocot dan ini sedang saya didihkan lagi airnya saya biar apa itu si pentol baksonya benar-benar matang tunggu beberapa menit lagi ini tinggal diangkat saya murni menggunakan daging ayam tidak menambahkan daging sapi soalnya ini pentol daging ayam dari 4 kg dada ayam mungkin setelah diambil tulangnya saya mendapatkan kurang lebih 3,5 kg dagingnya ya lumayan lalur buat hidangan-hidangan menjamu tamu lebaran tinggal ngebikinin kuahnya saja silahkan bila ada yang kepingin untuk mencobanya nanti resep saya taruh di deskripsi tapi maaf ya ini videonya tidak full dari proses penggilingan proses pembentukan cuma saya kasih video pas proses perebusannya saja semoga kita semua selalu diberi kesehatan beri panjang umur dan semoga kita buat yang muslim bisa bertemu lagi dengan bulan suci romadon di tahun berikut-berikutnya amin terima kasih 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 terima kasih